tak ingin dipuji dan ingin terkenal diantara manusia yang lain karena Rasulullah SAW sudah memperingatkan apa kata Nabi Muhammad Orang yang memakai pakaian akan tetapi dengan niat untuk terkenal dan dipuji orang Allah akan hinakan dirinya di hadapan seluruh manusia karena dia menginginkan kemuliaan melalui pakaian bukan melalui Allah siapapun orang yang ingin mulia akan tetapi bukan dengan Allah kita ingin mulia dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad kita ingin mulia dengan perintah Allah dan perintah Nabi siapapun orangnya yang ingin mulia akan tetapi menggunakan hal-hal yang dimurkai Allah tidak akan mulia di dunia dan akhirat jadi kalau kita berpakaian cuma handak terkenal Allah hinakan nanti di seluruh hadapan manusia Allah bakal hinakan jadi jangan sampai kita berpakaian niatnya untuk menampilkan kemewahan sehingga menyakiti hati saudara kita jadi kita berpakaian itu niatnya untuk memiliki sifat tawadu kita berpakaian niat supaya rendah hati dan merasa hina di hadapan Allah karena ini pun pian niatnya Allah ini yang kita pakai niatnya Allah makanya orang berisi baju lebih sebuting itu bakal ditanya oleh Allah kita berisi baju sebutingannya aja nih sebuting aja itu karena bakal ditakutnya Allah jadi pian setahunan pian pakai gitu aja tuntung ibaratnya rikat tapas bepatak di kamar dulu akan ada baju ya pak tapas karingakan hanya bebaju gitu nah nang itu nang kita pakai kadang bakal ditanya Allah cuman kalau banyak dari itu bakal ditanya Allah karena ini nikmat ini nikmat dari Allah ayo pian coba kadang bebaju pian keluar rumah pagi hari nih kadang bebajuan manusia ini kadang bebajunya kebab yang hidup adab jadinya mungkin kita kadang beisi baju adab jadi Alhamdulillah bersyukur di bari Allah nikmat pakaian dan pakaian ini pun kalau kita gunakan untuk kepada kebaikan nanti dia bersaksi di hadapan kita di hadapan Allah dengan saksi yang baik begitu pula kalau pakaian kita nih dibawa ke diskotik di kerja kalau ada kadang diskotik mewarung mewarung nang jalan nang di pinggir pinggir jalan nang bina gemerlap gemerlip itu nang itu maksudnya mewarung nang warung gorengan nang biasa kan bapak asal tahu di sembahyang kalau dia orang ma'adhan asarnya memakan gorengan nah jadi pakaian ini pun nanti bakal bersaksi di hadapan Allah kita gunakan untuk kebaikan dia bakal bersaksi dengan penyaksian yang baik kita gunakan untuk hal maksiat na'udzubillah nanti setiap halai pakaian kita nih akan bepadah lawan Allah ya Allah ulun ketika hidup cuma dibawa ke tempat-tempat yang melalaikan ulun dari pihak makanya kenapa nah pakaian orang soleh itu diambil berkahnya meskipun sidin sudah meninggal ada orang soleh meninggal bertahun-tahun sudah sidin berisi selendang berambut orang hendak mencium selendangnya kenapa? karena selendang ini tidak pernah digunakan sidin kecuali untuk beribadah di hadapan Allah baju berabut orang hendak minta kenapa? karena baju itu ketika beliau berzikir ikut berzikir kepada Allah makanya baju orang soleh itu diambil orang barokahnya karena keberkahan dari amal ibadah yang disidin lakukan semasa hidup kita nih misal melihat ada salah seorang alim yang besar seperti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang insya Allah akan datang ke Jakarta kita melihat sidin itu berabut hendak minta selendang sidin bahkan kalau kita beisi selendang sidin selendang siapa? selendangnya Habib Umar wah baganal gulu baju itu orang tidak datang beisinya kita beisi gamisnya siapa? gamisnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pada orangnya halus sidin ganel gamis ada apa pak? ada dipakai sidin cuman diandak di rumah ada kojum memakai munawak halus Sayyid Maliki ganel orang tahu sidin baisi setiap hari mungkin ada orang datang ke rumah nak mambil barobah cuman itu semua keberkahannya tidak lepas dari keberkahan Nabi Muhammad mereka memiliki ilmu Nabi Muhammad mereka memiliki akhlak Nabi Muhammad mereka bersikap seperti sikap Nabi Muhammad mereka beribadah berusaha untuk seperti Nabi Muhammad makanya mereka apa yang mereka tinggalkan pun memiliki keberkahan pun kita ada usaha selendang baju jas ada dengan anak berabut untuk mencium bau pak loh nah itu itu perbedaannya orang yang soleh dan orang yang tidak soleh pakaian aja menjadi soleh bayangkan berabut orang anak mambil kita biar dipaksa diberi duit nah orang cuman ambil baju kita kemudian anak mambil kemuliaan hanya bagi orang yang mendekati manusia yang mulia Nabi Muhammad dan kehinaan bagi orang yang menjauhi manusia yang mulia Nabi Muhammad wahzhar an yakuna khus duka min lubsi siyabik mura atal khalki fataksana jari Imam Ghazali jangan sampai kita memakai pakaian dan niat kita untuk dipandang makhluk sehingga kita menjadi orang yang celaka jangan sampai jangan sampai jangan sampai kita berpakaian hanya untuk dipandang manusia tidak ingin dipandang Allah contohnya sembah yang ke masjid baju liwar bagusnya sembah yang di rumah pakai kaos katok sembah yang kelanggar ke masjid harum luar biasa baju liwar bagusnya cuman pas sembah yang di rumah mudahan betapih aja bang mesti ya bang mesti ya kan ada betapih baik-baik selawar aja atau selawar memang panjang ini termasuk dari mura atal khalk handak dipandang luar manusia mungkin kita handak dipandang oleh Allah dimanapun dan kapanpun ketika ingin beribadah pasti memakai pakaian yang bagus Alimam Malik itu sebelum ingin mengucapkan hadis Rasulullah kepada orang banyak sidin mandi dulu habis mandi sidin bewudu dulu dan sidin pakai pakaian sidin yang paling bagus serta memakai wangi-wangian yang sangat harum untuk apa? untuk memuliakan ilmu Nabi Muhammad agar dipandang oleh Allah jadi kalau kita ini beribadah cuman hanya ingin dipandang oleh makhluk itu bakal rugi karena makhluk kada kau memberi apa-apa cuman sekedar pujian pujian ada batasnya orang kadang mungkin bang bertahun-tahun sampai pian meninggal memuji pian terus paling lawas setahun dua tahun selesai lain memisah kita selalu punya sifat akhlak dan mulia dan itu pun kita tidak mengharap pujian makhluk sampai kita meninggal dipuji seperti orang-orang soleh seperti para awliya dan solehin mereka bersikap atau bersifat dan berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad hanya mengharap cinta Nabi Muhammad sehingga ketika mereka sudah wafat masih diingat azan 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 insyaallah sebenarnya masih panjang lagi cuman wan yuran sampai subuh ini adalah sunnah-sunnah yang harus kita lakukan ketika berpakaian diantara sunnah adalah membaca doa itu niat tapi kan niat niat ketika kita berpakaian diantara yang melengkapi daripada hal-hal yang bagus ketika berpakaian adalah doa di sini dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam man man labi man labisa tawban jadi dan barang siapa yang memakai pakaian yang baru kemudian dia berdoa dengan doa ini alhamdulillah iladhi kasani hadha warazakani min gawir hawlin minni wala kuwah orang yang memakai pakaian baru kemudian dia berdoa dengan doa ini apa yang dia dapatkan dikatakan gawfarallahu lahu ma taqaddama min dhambih cukup dengan ucapan doa tersebut ketika kita memakai pakaian baru Allah hapuskan seluruh dosa kita yang telah lalu satu doa ikhlas karena Allah ketika memakai pakaian baru semua dosa kita dihapuskan Allah kita hidup 50 tahun ma'amalakan doa ini alhamdulillah iladhi kasani hadha warazakanihi min gawiri hawlin minni wala kuwah dosa 50 tahun habis asal berdoanya karena Allah lain munpasta kena banyak kawan membaca doa itu pas sorangan kadata baca lalu nah itu lain pula dan bahkan doa ini bukan hanya ketika memakai pakaian baru akan tetapi ketika kita memakai seluruh pakaian baca doa ini nah ini diantara sunnahnya dan juga diantara sunnahnya ketika kita memakai baju hendaknya lengan kanan tangan kanan lebih dahulu dimasukkan baru tangan kiri mau langsung ke itu bang kayak apa bib tangan kanan dulu dahulu akan jangan hendak langsung ke itu kan jadi tangan kanan didahulukan dan ketika melepas pakaian tangan kiri didahulukan sebagaimana sunnahnya nabi Muhammad nabi Muhammad itu kalau ingin menggunakan pakaian atau ingin memakai sandal atau ingin melangkah ke tempat yang mulia beliau dahulukan bagian kanan hendak pakai baju tangan kanan hendak pakai sandal batis kanan hendak masuk masjid batis kanan jadi beliau senang dengan menggunakan bagian kanan inna nabi kanan nabi Muhammad senang menggunakan bagian yang kanan ketika melakukan hal yang terpuji makan pakai tangan kanan kacau limun kidal kadaku dipaksa-paksa jadi tangan kanan bagian kanan yang dicintai nabi Muhammad nah ini daripada adab kita berpakaian dan kita bayangkan pakaian yang kita gunakan ini Alhamdulillah ini amat besar kita mungkin diantara kita diisi pakaian mungkin lebih 20 lah baju koko mungkin berapa tapih berapa selawar berapa ya kan artinya banyak pakaian kadang ada dalam lemari bertahun-tahun tidak terpakai nabi Muhammad s.a.w. disebutkan di dalam kitab wasailil usul ila syama ila rasul tidak memiliki gamis melainkan hanya satu yuk nabi Muhammad tidak memiliki gamis kecuali satu potong gamis sisanya apa kemana yang aranya nabi Muhammad piyan kalau diminta orang langsung dibari sidin ya sahabat ya rasulullah berikan aku salah satu gamismu dibari nabi Muhammad ada pikir panjang mohon kita ulun minta tapih sebuting adang berpikir dulu yang mana tapihnya yang dibari yang hanyarka yang buruk makanya sifat ulama yang mengikuti nabi Muhammad itu kalau diminta langsung membari al-habib ali al-jufri ketika diminta oleh salah seorang santri habib minta selendang piyan dibari habis sahab hari ini ulun bulik bisa diminta sebelum keluar langgar habib minta selendang ya iya ada bapak amal sunnah siapa nang dahulu ini dapat habis beantri biasa habis isya isya hilangkan habis isya banyak berjurut disitu jadi nabi Muhammad kita tidak bisa di gamis kecuali sebuting itu pun ada beberapa tambalan di gamis rasulullah kita ada beisi tambalan nabi Muhammad ada tambalan di gamis beliau siapa itu panutan kita siapa itu pemimpin kita siapa itu orang yang kadang bakal dibuka syurga kecuali dia telah masuk kecuali dia bisik kami sebuting aja bahkan Sayyidah Fatimah radiyallahu anha putri tercinta nabi Muhammad amat memiliki pakaian dengan jumlah 20 tambalan pemimpin wanita ahli syurga Sayyidah Khadijah di bawah kepemimpinannya Sayyidah Maryam di bawah kepemimpinannya Sayyidah Asiyah di bawah kepemimpinannya ketika hidup di dunia memiliki pakaian dengan 20 tambalan kita lihat kaum wanita sekarang berlomba-lomba untuk memiliki pakaian yang baru dan lupa bahawasanya pemimpin mereka ketika hidup hanya memiliki pakaian yang dengan 20 tambalan Sayyidina Umar ibn Khattab Sayyidina Umar ibn Khattab amirul mu'minin yang mendapatkan kabar gembira atau jaminan syurga dari nabi Muhammad hampir sebagian dari Eropa ditaklukkannya dimasuki Islam berkat Sayyidina Umar ibn Khattab ketika masuk ke Palestina dengan membawa bala tentara untuk membuka Beitil Magdis yang dulunya dikuasai oleh Romawi masuk ke Palestina dengan jubah sebanyak 13 tambalan ketika masuk ke Beitil Magdis orang Yahudi di saat itu ingin melihat mana yang namanya amirul mu'minin Umar ibn Khattab ingin melihat menyaksikan mana orang yang dengan kekuatannya dengan ke dengan keberaniannya bisa membuka Beitil Magdis dengan beratus-ratus tahun dan beribu-ribu tahun di bawah kekuasaan Romawi ketika ditunjukkan bahwasanya ini adalah Umar ibn Khattab dengan baju yang sebanyak 13 tambalan ditertawakan mereka apakah ini yang namanya amirul mu'minin lantas ada salah seorang yang memahami tentang isi kitab orang Yahudi mengatakan apakah kalian lupa diantara sifat yang disebutkan di dalam kitab kalian yang akan membuka Palestina adalah orang yang memiliki jubah dengan 13 tambalan di dalamnya akhirnya kenapa orang Yahudi tadi yang menertawakan sadar eh bujur di dalam kitab kami tertulis seperti itu akhirnya dihitung oleh orang-orang Yahudi ini tambalannya 1,2,3 ternyata yang dihitung hanya 12 akhirnya mereka bertanya kepada Sayyidina Umar wahai Umar ibn Khattab mana satunya katanya 13 kata Sayyidina Umar aku malu ingin memadahkan dimana tempat dibuka Sayyidina Umar ternyata tambalannya disini Islam tersebar berkatnya di separuh negara Eropa dan pakaiannya 13 tambalan ketika memakai pakaian yang bagus diingatkan wahai Umar ibn Khattab tidakkah engkau ingat bagaimana pakaiannya Nabi Muhammad langsung pakaian yang bagus dibuang disuruh anaknya Sayyidina Umar ibn Khattab untuk mengambil pakaiannya yang 13 tambalan jadi kemuliaan yang mereka kapai bukan dengan pakaian yang bagus bukan dengan kendaraan yang bagus bukan dengan harta yang bagus akan tetapi dengan hati yang bagus dengan keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad hati yang bagus dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad jadi mudahan kita berataan bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah sehingga kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad kelak di syurganya bersama para awliya Allah bersama dengan kekasih Allah masuk syurga dan fahizab amin kita tutup dengan tahlil terima kasih 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah